Polemik pengiriman surat suara lebih awal ke Taipei menimbulkan syakwasangka atas jalannya pemilu 2024 mendatang. Terlebih, bahwa aslum menyatakan ada potensi pemilihan dua kali hingga potensi pidana pemilu. Sebelumnya kami sudah menghubungi pihak KPU namun belum dapat bergabung. Saat ini sudah bersama dengan kami mantan komisioner KPU Igusti Putu Arta. Pak Putu, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin Kegan. Selamat malam, Pak Putu. Terima kasih atas suatu yang mana pun berada. Pak Putu, kita tahu ya surat suara dikirimkan lebih awal oleh PPLN kepada pemilih karena ada kekhawatiran. Kantor posnya tutup lama karena ada tahun baru. Tapi apabila dihitung kembali sebenarnya masih ada waktu untuk dikirimkan pada bulan Januari yaitu tanggal 2 hari ini sampai tanggal 11. Menurut Anda, Pak Putu, kenapa perhitungan ini bisa lalai dan luput dari Ketua PPLN? Sebelum masuk ke sana, saya ingin mengatakan bahwa publik mesti paham problem ini problem teknis. Jadi di KPU itu ada wilayah kebijakan, ada wilayah teknis. Nah, artinya apa? Saya ingin juga objektif menilai bahwa kawan-kawan komisioner sudah membuat kebijakan sesuai dengan regulasi surat edaran dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 11. Tapi secara teknis pelaksanaannya dibawa oleh PPLN yang bermasalah. Nah, artinya apa? Tidak serta-merta kita harus menyalahkan semuanya problem teknis kecil ini kepada komisioner KPI. Tentu nggak fair juga begitu ya. Nah, itu yang pertama dulu. Sehingga publik paham mana wilayah kebijakan, mana wilayah teknis. Yang kedua, problem yang kemudian muncul adalah PPLN yang seharusnya sesuai dengan term waktu tanggal 2 sampai tanggal 11 mengirim, mengambil kebijakan sendiri untuk mengirim lebih awal. Di situ persoalannya muncul kemudian. Nah, mestinya ketua PPLN di Taiwan berkoordinasi dengan pojak PPLN luar negeri yang dimiliki oleh kerutaan besar atas koordinasi dari kementerian luar negeri apabila kemudian ada persoalan baru dikomunikasikan dengan komisioner KPU di Jakarta. Kebijakan yang diambil secara sepihak semacam ini yang kemudian menimbulkan persoalan politis. Padahal ini problem teknis. Sementara jawaban saya demikian dulu, Mas Kevin. Oke, baik. Itu persoalan teknis, Pak Putu. Tapi, kalau sekarang kemudian KPU menyatakan bahwa surat-suara yang sudah dikirimkan kepada pemilih di Taipei itu dinyatakan rusak, itu tepat atau tidak? Tidak tepat. Saya kira bahwa selu benar. Apa yang dipaparkan bahwa selu dengan 8 item tadi itu sangat rasional. Pertama kekhawatiran saya adalah begini. Ini surat-suara kan sudah dikirim lebih awal. Dan sudah masuk ke pemilih di luar negeri, di Taiwan masing-masing. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin kontrol bahwa seluruh surat-suara itu kemudian bisa terkirim kembali ke konsul jenderal, ke PPLN sehingga betul-betul pemilih kita di luar negeri, para pekerja kita di luar negeri tidak mendapatkan surat-suara itu. Jangan-jangan memang betul seperti kata Bapak Waslu bahwa surat-suara itu sebenarnya sudah ada di rumah masing-masing, lalu dikirim lagi, lalu mendapat surat-suara tambahan sehingga jadi dobel coblosan. Nah ini yang saya kira harus diantisipasi. Saya ingin mengatakan begini, ketika kebijakan menyatakan itu rusak, maka pertanyaan yang harus dijawab, apa jaminannya bahwa sekian ribu surat-suara itu sudah kembali ada di tangan KPU, sehingga kemudian benar tidak ada surat-suara yang tercecer di bawah, yang punya potensi, kemudian mencoblos dua kali. Kalau pertanyaan ini tidak dijawab, maka polusinya tidak akan menyelesaikan masalah. Dan apa yang dipaparkan oleh Bapak Waslu saya kira benar. Ya, tidak hanya dinyatakan rusak, tapi kemudian nanti akan dikirimkan ulang, Pak Putu. Tidakkah ini ada potensi pengelubungan suara di situ? Itu dia. Saya sepakat bahwa punya potensi itu. Maka pertanyaan-pertanyaan dasarnya adalah, kalau yang sudah kelanjur dikirim itu, bagaimana kemudian KPU bisa memverifikasi, menjelaskan pada rakyat Indonesia, oh sekian ribu kami sudah kirim di Taiwan, dan kami sudah terima kembali barang itu. Ini dulu dijelaskan. Kalau ini tidak bisa dijelaskan, maka apapun polusinya akan memunculkan masalah. Oke, jadi apakah KPU punya alasan kuat, sehingga kemudian menyatakan surat suara itu dinyatakan rusak, lalu kemudian mengirimkan ulang kembali gitu surat suaranya, Pak Putu? Saya kira tidak ada cukup alasan untuk menyatakan rusak, karena klausul rusak itu sebenarnya menurut undang-undang maupun peraturan KPU, tidak dalam konteks dikirim lebih awal. Jadi terminologi rusak dalam kasus Taiwan ini, menurut saya KPU agak kurang pas. Mesti ada satu solusi yang lain, karena ini nuansanya sangat politis, maka kemudian dinyatakan rusak. Menurut saya tidak. Panjang kemudian KPU bisa memverifikasi bahwa seluruh surat suara itu kemudian ada di tempat, maka solusinya menurut saya adalah proses pengiriman kembali oleh pemilih yang diatur sedemikian rupa, sehingga juga tidak terlalu prematur. Biarkan saja surat suara itu sudah dibawa, KPU mengakui bahwa itu ada persoalan, persoalan teknis, tetapi kemudian diatur sedemikian rupa, sehingga para pemilih di Taiwan yang sudah menerima surat suara itu mengembalikannya sesuai dengan term waktu, sehingga tidak terlalu prematur juga. Jangan sampai nanti surat suara itu dikembalikan ketika rakyat Indonesia belum mencoblos tanggal 14 Februari misalnya. Atau nyampe di PPLN sebelum 14 Februari ketika rakyat Indonesia belum mencoblos misalnya. Pak Putu, jadi tidak perlu mengirimkan ulang, tidak perlu menyatakan surat suaranya itu rusak, tapi kemudian memastikan bahwa surat suara yang sudah dicoblos itu kembali ke PPLN begitu ya, Pak Putu ya? Ya benar, ya benar. Pak Putu, kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari bawah selu ya. Berkaitan dengan hal ini nanti kita akan lanjutkan diol. Kita akan dengarkan dulu pernyataan dari bawah selu berikut ini. Yang perlu dilihat lagi adalah kenapa permasalahan ini terjadi? Jadi, oke lah. Kemudian kami mengatakan surat suara rusak. Menurut kami, tidak bisa ada sebenarnya alergi hukum perdata sih, pihak ketiga itu tidak boleh dirugikan. Jika para pihak kemudian yang bermasalah. Yang bermasalah siapa? PPLN kan? Kalau dianggap PPLN bermasalah. Nah, kalau PPLN dianggap bermasalah, apakah kemudian surat suara yang ada dalam, digunakan oleh pemilih, itu rusak. Kan prosedurnya yang salah. Hukum saja orang yang melanggar prosedurnya. Tapi, perbaikan terhadap administratifnya, itu tidak boleh mengurangi hak dari pemilih. Pemilih kemudian mengalami kebingungan, pasti nanti dapat surat suara satu lagi. Ini apa lagi katanya? Kemudian surat suaranya ditandai. Ini apa lagi? Surat suara ditandai kan, berarti ada masalah dong. Ya, Pak Putra ada tanggapan? berkaitan dengan pernyataan Bawoslu tadi? Saya sepakat dengan Ketua Bawoslu tadi. Maka problem dasarnya, seperti yang saya katakan tadi, kan begitu. Pertama, itu tidak cukup kuat dikatakan rusak. Karena surat suara itu sudah dikirim lewat pos, dan masuk ke rumah masing-masing berarti para pekerja kita di Taiwan. Klausul rusak itu tidak tepat. Bawoslu benar. Saya juga sepakat seperti itu. Yang kedua, juga punya potensi, ada persoalan soal kemudian mencoblos dua kali. Nah, karena itu, menurut khemat saya, ini karena problem teknis, maka teman-teman di POKJP PLN harus menjelaskan kemana saja surat suara itu sudah dikirim, seperti apa pergerakan surat suara itu, kalau memang ada jaminan bahwa surat suara itu akan nyampe ke, apa namanya, ke pemilih masing-masing, walaupun misalnya prematur lebih awal dikirim, saya kira tidak ada masalah. Justru masalah lebih serius, menurut ketika surat suara itu dinyatakan rusak, lalu dikirim surat suara baru. Ini menimbulkan masalah lebih serius lagi karena tidak ada jaminan bahwa surat suara yang sudah dikirim itu kemudian akan kembali diterima oleh PPLN secara utuh. Kan publik tidak bisa memverifikasi, termasuk KPU di Jakarta juga tidak bisa memverifikasi. PPLN bagaimana bisa menjelaskan kepada apa namanya, masyarakat Indonesia bahwa surat suara yang sudah dikirim itu kemudian kembali utuh diterima oleh PPLN dan dinyatakan rusak. Jangan-jangan malah disimpan begitu sekarang ada ribut-ribut begini. Ini teman-teman pekerja migran itu langsung simpan surat suara itu tidak dikirim. Nanti dapat kiriman baru jadi double coblos jadinya begitu. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti penjelasan dari pihak KPU, Pak Putu. Terima kasih. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari KPU. Namun tidak ada yang menyatakan kesanggupannya untuk bergabung dalam dosus kita pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Putu. Telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Putu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.